Sementara itu, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat diminta untuk memberikan atensi terhadap kerusakan Jalan Trans-Kalimantan. Kondisi kerusakan semakin parah dan mengganggu kelancaran mobilitas orang maupun barang ke wilayah tersebut. Ruas Jalan Trans-Kalimantan, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Sanggau, meliputi batas Kabupaten Kubur Raya, Kabupaten Sanggau, hingga batas Kabupaten Ketapang. Sejumlah pihak menilai pelaksanaan perbaikan hadatnya memperhatikan spesifikasi agar ketahanan badan jalan terjamin. Pemerhati sosial dan infrastruktur di Kabupaten Sanggau, Abang Indra mengatakan, kerusakan pada ruas Jalan Trans-Kalimantan menyebar pada sejumlah titik, namun mengganggu kelancaran akses transportasi dan rawan kecelakaan. Menurutnya, banyak keluhan masyarakat pengguna jalan, khususnya terkait perbaikan tambal sulam yang dikerjakan pelaksana proyek, di mana permukaan asfal tambalan tidak terlalu tinggi dari permukaan yang ditambal. Pekerjaan luas jalan nasional yang dilakukan oleh Balai Jalan Nasional Kabupaten Barat, tentu secara kita hukum. Ada juga keluhan dari masyarakat terkait pengasfal yang terlalu petugas di lapangan, di mana kita bisa melihat kerjaan itu dikeluhkan terkait dengan tinggi asfal yang tidak sama dengan kondisi jalan. Sehingga warga sangat menurutkan ketidaksamaan antara asfal yang lama dan yang baru. Pemerhati sosial menambahkan kondisi lubang bekas kalian di badan jalan yang bakal segera ditambal. Dipastikan langsung dikerjakan, jangan menunggu, serta membiarkan berlama-lama kondisi ini rawan bagi pengguna jalan. Terima kasih telah menonton!